Intro Dalam pertandingan antara Al-Wedda melawan Al-Nazer, tentu hampir semuanya akan terfokus dengan quad-trick yang dilakukan oleh Ronaldo. Hal yang sangat wajar, mengingat pemain asal Portugal itu sudah jarang melakukannya. Tapi dalam quad-trick yang dilakukan oleh Ronaldo, ternyata ada beberapa momen yang sebenarnya jarang terjadi. Lantas momen-momen seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ronaldo minta tanda tangan ke wasit Sebuah momen tak biasa terjadi setelah pertandingan antara Al-Nazer melawan Al-Wedda. Dimana momen itu bermula saat Ronaldo menghampiri wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Maksud dari Ronaldo itu ternyata untuk meminta tanda tangan kepada sang wasit. Tanda tangan itu dibubuhkan ke bola hasil quad-trick dari Ronaldo. Setelah semuanya beres, Ronaldo kemudian menyerahkan bola itu kepada seseorang. Dan menurut kabar yang beredar, bola itu akan dilelang dan hasilnya akan disumbangkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ronaldo mendapatkan pengawalan ketat Setelah pertandingan selesai, Ronaldo memutuskan untuk langsung meninggalkan stadion. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, pengawalan ketat pun langsung dilakukan. Sebuah hal yang membuat fans dari Ronaldo harus gigi jari. Karena mereka tidak bisa berfoto dengan idolanya. Namun, apa yang diterima oleh Ronaldo itu sebenarnya terlalu berlebihan. Karena biasanya dirinya hanya mendapatkan pengawalan dari beberapa orang saja. Membuat fans Al-Nazer menangis di tribun Memiliki pemain sekaliber Ronaldo tentu menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Al-Nazer. Termasuk dalam hal ini adalah para fansnya. Ya, mereka pasti bahagia saat melihat Ronaldo bermain untuk tim idolanya. Saking bahagianya, mereka sampai menangis terharu saat melihat Ronaldo mencetak quadrik ke gawang Al-Weda. Sesuatu yang jarang mereka temui selama menjadi fans Al-Nazer. Quatrik Ronaldo diwarnai dengan serangan belalang. Ada sebuah momen tak biasa dalam pertandingan antara Al-Weda melawan Al-Nazer. Dan momen itu terjadi di tribun penonton. Saat itu, para penonton yang tengah asik menyaksikan pertandingan harus mendapatkan gangguan. Gangguan itu berupa serangan belalang yang tiba-tiba ada di dalam stadion. Namun, jika melihat iklim serta kondisi geografis yang ada di Arab, hal itu sudah biasa terjadi. Tapi anehnya, kenapa hal itu bisa terjadi di dalam stadion yang notabene bukanlah habitat asli dari belalang? Ramah kepada anak kecil Bertemu dengan Ronaldo adalah momen yang jarang dialami oleh banyak orang. Namun, beberapa hari yang lalu, kesempatan itu didapatkan oleh beberapa anak kecil menjelang pertandingan antara Al-Weda melawan Al-Nazer. Ya, saat itu Ronaldo tiba-tiba datang dan mengajak semua anak kecil itu untuk tos bersama. Dan momen kerendahan hati dari Ronaldo kemudian berlanjut setelah pertandingan selesai. Itu terjadi setelah Ronaldo melayani foto selfie anak kecil di atas lapangan. Jadi itulah beberapa momen tak biasa yang terjadi di balik kuatrik Ronaldo saat melawan Al-Weda. Terima kasih telah menonton!